Beberapa hari terakhir, nama komika Marshall Widianto kerap kali disebut sebagai salah satu orang yang membeli konten Dia Only Fans. Nama Marshall Widianto muncul setelah polisi memeriksa Dia Only Fans dan terungkap ada salah satu komedian berinisial M yang membeli konten 76 video pornografi beserta sejumlah foto tanpa busana. Mengenai hal ini, Marshall Widianto akhirnya buka suara. Dalam pernyataannya, ia tidak membenarkan ataupun membanta soal namanya Acap Kali disebut. Namun, Marshall Widianto meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Komika Marshall Widianto mengunggah permohonan maaf di akun Instagramnya. Marshall meminta maaf atas kenakalan yang tidak ia jelaskan secara rincin. Maafkan kenakalanku ya teman-teman, aku emang nakal, tapi gak mau kriminal, tulis Marshall Widianto sepet dikutip kompas.com, Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Komika jebolan stand-up komedi Akademi musim ketiga itu lalu menyampaikan selamat berjumpa pada Kamis tanggal 7 April tahun 2022 pagi. Lagi-lagi tanpa penjelasan, sampai jumpa besok pukul 10 pagi ya, tulis Marshall Widianto. Sementara pada keterangan tertulis unggahannya tersebut, Marshall Widianto berseloroh. Bagaimana tanggapan Lesti, tulis Marshall Widianto, nama Marshall sendiri sedang menjadi sorotan karena diduga merupakan komedian berinisial M yang membeli konten video Dia Only Fans. Dalam kesempatan yang berbeda, penyidik subdit siber di Treskrim Suspolda Metro Jaya mengatakan, pihaknya bakal memeriksa komedian berinisial M dia bakal diperiksa karena sempat membeli konten Dia Only Fans melalui Google Drive secara langsung yang berisi 76 video hingga foto tanpa busana. Terima kasih telah menonton!